Bang, saya ingin bertanya, sepengalaman saya bekerja di berbagai tempat, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, selalu saja saya menemui masalah yang pada akhirnya saya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri atau risen dan mencari tempat pekerjaan baru atau bahkan membuka usaha mandiri. Nah, kalau perlu memang saya koreksi diri Bang, sebenarnya permasalahan seperti apa sih yang membuat kita harus mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan? Karena ternyata kalau berdasarkan pengalaman saya, permasalahan dalam pekerjaan selalu ada walaupun kita berpindah-pindah tempat. Terima kasih Bang. Baik, setuju sekali bahwa kita mau pindah ke tempat manapun, ya di dalam pekerjaan tugas kita menyelesaikan masalah. Anda diterima dalam pekerjaan tugasnya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam menyelesaikan masalah itu ada masalah internal dengan teman, dengan kantor, dengan lain sebagainya, dengan pimpinan. Ya hal wajar dalam berinteraksi, pasti ada gesekan-gesekan. Nah, namun yang harus Abang Garisbawahi, di dalam bekerja itu tujuan utamanya adalah belajar. Anak saya, itu saya minta dia bekerja. Ketika dia bekerja, saya minta kepada dia untuk melihat dalam persepsi yang berbeda. Saya bilang, noh, belajarlah di dalam pekerjaanmu. Karena kalau engkau bekerja yang dituntut adalah gajinya, maka engkau akan selalu mengeluh. Tapi ketika di situ Anda belajar, ah sudah belajar, dibayar pula. Kan alhamdulillah jadinya. Kalau dulu sekolah, ya belajar, ya bayar. Nah sekarang Anda belajar dan Anda dibayar. Nah kalau sudah pinter, noh boleh tuh bikin usaha sendiri. Karena dalam persaingan usaha itu, semakin banyak adalah persaing dari internal sendiri. Seperti pedagang baso awalnya bekerja dulu, saya bilang gitu. Karena sudah pinter, bikin baso sendiri. Jadi belajarlah di dalam pekerjaan kita. Sehingga kalau nanti kita bikin usaha, kita sudah belajar di dalam pekerjaan kita. Jadi manfaatkan di dalam pekerjaan kita adalah sarana kita untuk belajar. Bertumbuhlah di situ. Alhamdulillah dibayar. Kalau sudah ahli, silakan bikin gitu. Jadi permasalahan yang realita sebetulnya adalah ketidakmampuan kita dalam mentoleransi. Menyikapi tekanan-tekanan di sekitar kita. Tekanan orang di sekitar kita, pimpinan kita, teman sejawat kita. Yang kemudian kita merasa gak nyaman dalam pekerjaan, akhirnya keluar. Atau yang menjadikan syariah sebetulnya apabila dilanggarnya syariah di situ. Maka wajib untuk keluar. Misalnya dalam pekerjaan wajib untuk buka jilbab misalnya. Maka wajib keluar. Jangan karena mempertahankan gaji, kemudian kita mengorbankan syariah. Wah itu sudah salah kaprah. Maka itu gak ada pertimbangan, itu wajib keluar. Tapi dalam pertumbuh belajar, itu harus di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Di tanda kutip ya di luar syariat yang dilanggar nih. Maka disitulah bergerak, silakan belajarlah sebanyak-banyak mungkin. Mumpung kita belajar dan dibayar. Sudah fitter, maka bikin lagi saingan. Insya Allah.